Ajaran Plotinus mengenai The One ini, itu ajaran yang pada prinsipnya adalah bahwa Unia yang beragam ini, sebetulnya kembali kepada prinsip dasar. Dalam tasawuh, ajaran Plotinus ini kemudian diterjemahkan di dalam apa yang disebut dengan wahdadi wujud. Kita tahu misalnya di dalam tradisi atau sejarah Nusantara, ajaran tentang perennial filosofi ini pernah dulu berkembang kuat di Nusantara pada apat 17. Dulu menimbulkan polemik yang luar biasa. Perennial filosofi ini disebut perennial kuno dan apadi karena ini adalah sesuatu yang mendasari segala hal. mendasari segala hal. Suatu ajaran, sebuah ajaran yang mendasari semua ajaran. Kita bisa menyebutkan sebagai meta-ajaran. Ajaran yang mengatasi semua ajaran. Dan ajaran ini ada di balik semua agama. Karena itu perennial filosofi itu sering disebut sebagai prinsip yang menyatukan semua agama-agama. Salah satu metode yang ditempuh oleh orang-orang yang melakukan dialog antara agama, antara lain adalah dengan menggunakan pendekatan ini. Yaitu pendekatan perennial filosofi. Karena pendekatan ini itu ujungnya adalah mempersatukan semua agama. Mempersatukan bukan dalam pengertian apa ya? mengaburkan keunikan-keunikan semua agama ini. Ini hati-hati menggunakan kata menyatukan ini karena ini sensitif. Sebagian orang tidak terima dengan istilah menyatukan agama-agama ini. Akan menimbulkan salah paham itu. Di mata teman-teman atau para kiai mu'i pasti ini menimbulkan kemarahan. Istilah menyatukan agama-agama ini. Menyatukan agama-agama itu tidak dalam pengertian membuat sesuatu yang plural, banyak, lalu menyatu dan kehilangan identitas-identitas spesifiknya. Bukan itu. Karena kalau yang disebut dengan menyatukan seperti itu tidak pernah ada. Menyatukan di sini sebetulnya adalah mencari prinsip-prinsip dasar yang ada dibalik sesuatu yang ada di permukaan. Itu namanya menyatukan. Jadi ketika kita berbicara tentang penyatuan agama-agama atau kesatuan agama-agama, seperti judul dari salah satu bukunya, Fritzschok Schuon, seorang penganut perennial filosofi yang terkenal sekali. Jadi penyatuan agama-agama itu penyatuan bukan dalam pengertian, penyatuan seperti Anda memiliki bebatuan dari berbagai jenis, kemudian ditumbuk, lalu menyatu dan masing-masing batu yang semula itu beda-beda, kemudian kehilangan kediriannya. Bukan itu. Penyatuan di sini artinya adalah mencari prinsip-prinsip yang mendasari semua agama. Karena itu penyatuan di sini, penyatuan yang sifatnya itu transcendental. Itulah judul bukunya Fritzschok Schuon. Transcendental Unity of Religion. Penyatuan transcendental atau kesatuan transcendental agama-agama. Transcendental itu artinya sesuatu yang mengatasi perbedaan-perbedaan yang sifatnya permukaan. Jadi sesuatu itu boleh jadi secara penampakannya berbeda-beda, tetapi di baliknya ada sesuatu yang menyatukan. Nah sesuatu yang menyatukan ini tidak kelihatan di permukaan. Itu namanya transcendental. Istilah transcendental dari kata dalam bahasa Inggris transcend artinya itu melewati, melampaui. Melewati sesuatu yang sifatnya permukaan. Tidak kelihatan memang. Karena tidak kelihatan, maka tidak semua orang bisa melihat. Nah jadi perennial filosofi itu adalah prinsip-prinsip yang mendasari semua agama-agama. Prinsip-prinsip yang menjadi spirit atau menjadi semangat dari ajaran-ajaran agama yang berbeda-beda. Itulah perennial filosofi ini. Nah ajaran perennial filosofi ini itu ajaran yang kalau di dalam sejarah filsafat pertama kali itu diperkenalkan sebetulnya oleh Plato. Plato ini filosof besar Yunani sebelum Aristoteles. Kemudian ajaran-ajaran Plato ini ditafsirkan oleh seseorang dari Mesir yang terkenal sekali namanya Plotinus. Plotinus ini hidupnya di Mesir, mengajarkan suatu paham atau ajaran yang kemudian banyak mempengaruhi para filosof-filosof muslim, tetapi juga para filosof-filosof kristen setelahnya. Ajarannya disebut dengan Neoplatonisme atau Neoplatonisme itu hanya ajaran Platon baru. Dalam pengertian Plato yang baru, dalam pengertian Plato yang sudah ditafsirkan oleh Plotinus. Pokok ajaran dari Plotinus atau dalam Neoplatonisme ini adalah bahwa segala sesuatu itu kembali kepada sesuatu yang satu. Salah satu filsafat penting dari Neoplatonisme adalah ajarannya dia tentang the one atau al-wahid, sesuatu yang tunggal. Inilah salah satu pencetus awal dari ajaran tentang perennial philosophy. Jadi perennial philosophy itu kembali kepada ajaran dasar bahwa segala sesuatu itu berasal dari sesuatu yang tunggal. Al-wahid, the one. Ajaran Plotinus mengenai the one ini sangat kompleks sekali. Dia tulis di dalam bukunya yang terkenal yaitu Ennead, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Atta Suat. Dan mempengaruhi banyak para filosof-filosof muslim, salah satunya adalah Ibn Sina. Nah dari Ibn Sina kemudian pengaruh ini melebar ke berbagai ulama-ulama yang lain termasuk Al-Ghazali. Ajaran Plotinus mengenai the one ini, itu ajaran yang pada prinsipnya adalah bahwa dunia yang beragam ini, sebetulnya kembali kepada prinsip dasar. Dalam tasawuh, ajaran Plotinus ini kemudian diterjemahkan di dalam apa yang disebut dengan wahdatul wujud. Tentang ketunggalan atau kesatuan wujud atau kesatuan sesuatu yang ada di dunia. Semua yang ada ini adalah pada dasarnya satu, karena hanya ada satu wujud meskipun penampakannya berbeda-beda. Nah ada ajaran tentang wahdatul wujud ini tidak bisa kita elakkan, sebetulnya juga meskipun mungkin tidak dipengaruhi langsung, tetapi ini adalah semacam ekspresi dari gagasan serupa, yaitu bahwa kenyataan yang multiple, yang begitu banyak di alam raya ini, sebetulnya kalau mau ditelusuri atau direnungkan, pada dasarnya kembali kepada kenyataan yang satu. Nah ajaran tentang divine reality atau kenyataan ilahiyah yang menjadi dasar dari seluruh realitas, ini kemudian dikembangkan dalam hampir semua agama. Di dalam Kristen ada ajaran semacam ini di dalam Islam, di dalam Yahudi, dan di dalam agama-agama timur seperti Buddha dan, pertama Buddha ya, dalam Buddhisme. Dan juga di dalam ajaran Zen yang berkembang di, Buddhism Zen yang banyak berkembang di Jepang ya. Nah ajaran tentang kesatuan wujud ini, atau manung-galing, tahu logusti kalau maka menggunakan istilah yang berkembang di Jawa, ini ajaran yang umumnya dikembangkan oleh kaum mistik. Karena itu pembawa ajaran perennial filosofi umumnya adalah para sufi-sufi. Nah para sufi-sufi ini, sufi itu sebagai istilah memang istilah yang berasal dari Islam. Tapi sebetulnya sufi sebagai kecenderungan, sebetulnya kita temukan hampir dalam semua agama. Terutama agama-agama yang punya kecenderungan yang terlalu kuat terhadap, terhadap formalisme hukum, seperti dalam agama Yahudi. Dalam agama Yahudi itu ada tradisi tentang kajian hukum, hukum Torah yang begitu kuat, seperti dalam Islam ada pikir. Maka di dalam Yahudi berkembang suatu tasawuf. Tasawuf atau gerakan mistikal, salah satunya adalah gerakan yang disebut dengan gerakan Kabbalah itu. Nah dalam Islam, gerakan ini berkembang atau kesadaran tentang wahdatul wujud ini, ini umumnya berkembang di kalangan para sufi-sufi dan mistik Islam. Nah meskipun di dalam kalangan mistik sendiri, ajaran tentang kesatuan wujud ini bukan sesuatu yang kemudian diterima secara konsensus. Ada pertikaian juga di dalam kalangan sufi-sufi mengenai ajaran kesatuan wujud ini. Ajaran kesatuan wujud ini memang problematis dari awalnya. Karena itu ajaran mengenai perennial filosofi itu di dalam segala zaman, yaitu selalu menimbulkan resistensi dari berbagai kalangan di dalam tradisi yang sama. Di dalam Kristen, resistensi terhadap tradisi perennial filosofi juga ada, dalam Yahudi juga ada, dalam Islam juga ada. Saya tidak terlalu mengenal dengan baik bagaimana sikap kalangan budis terhadap pandangan seperti ini. Mungkin agak sedikit beda, tapi sekurang-kurangnya di dalam agama-agama semitik, sikap terhadap perennial filosofi itu terpecah. Kalangan mistiknya umumnya simpati kepada pandangan seperti ini. Tetapi kalangan yang di luar kalangan mistiknya, terutama ahli-ahli hukumnya dan ahli akidahnya atau para teolognya, mereka umumnya mempunyai sifat yang resisten. Kenapa ajaran ini menimbulkan resistensi? Kita tahu misalnya di dalam tradisi atau sejarah Nusantara, ajaran tentang perennial filosofi ini pernah dulu berkembang kuat di Nusantara pada 17. Di Nusantara, dari ujung ke ujung, ajaran tentang perennial filosofi yang basisnya adalah tadi itu, kesadaran tentang kesatuan realitas ini, itu dulu menimbulkan polemik yang luar biasa pada abad 17. Tetapi lepas dari polemiknya itu, ajaran ini menyebar di seluruh kawasan di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Buton. Aceh di bagian paling barat, Buton di bagian paling timur. Ajaran ini menyebar antara lain melalui tarekat, namanya tarekat Sataria, dan basis atau basis tekstual, kitab yang menjadi sumber ajaran ini, itu adalah kitab yang judulnya, ditulis oleh orang India, judulnya adalah At-Tuhfah Al-Mursalah Ila Ruhin Nabi. Ini teks menarik. Ini teks pendek, ditulis oleh seorang ulama dari India, namanya Muhammad bin Fadilullah al-Burhan Quri, yang hidup pada abad ke-17, 1600, dan populer di Aceh. Tekst ini disenangi oleh para ulama pada zaman itu, dan juga oleh kalangan penduduk Nusantara. Mungkin salah satu sebabnya adalah karena ajaran tentang perenial filosofi ini sebetulnya nyambung dengan pandangan dan wawasan spiritual bangsa Indonesia. Itu yang menjelaskan kenapa ajaran tentang Wah, Datul Wujud itu dulu pernah populer di Indonesia, di Nusantara. Ajaran yang dirumuskan dulu dalam sejarah Islam oleh Ibn Arabi, itu sangat populer di kawasan Nusantara. Tetapi memang menimbulkan kontroversi. Kenapa? Karena ajaran ini dari awal itu memang bermasalah. Di mana permasalahannya? Permasalahannya persis di dalam pandangan bahwa kenyataan itu dianggap sebagai kenyataan atau realitas, itu sebagai realitas yang tunggal. Makanya namanya Wah, Datul Wujud. The unity of reality of being. Jadi manusia dan alam raya ini kan ya semua ada. Tetapi ada yang paling hakiki, ada yang paling nyata, atau real being, atau ada yang paling nyata, hanyalah satu saja, yaitu adanya Tuhan. Karena itu di dalam teks yang tadi saya sebut, Atuh Fa'alamur Sala, itu dikenal ajaran tentang martabat wujud. Martabat ada. Jadi ada itu bertingkat-tingkat. Dalam teks itu disebut ada tujuh tingkat. Ada tujuh tingkat. Karena itu disebut dengan martabat tujuh. Ajaran tentang martabat tujuh. Jadi ada di dalam alam raya ini, atau di dalam wujud ini, itu terbagi-bagi atas tiga tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi tentu, ada yang paling gaib, yang tidak bisa digambarkan oleh bahasa, oleh apapun, oleh deskripsi apapun, itu yang disebut dengan, ada dalam tingkatan pertama, yang disebut dengan martabat al-wahdha. Ajaran ini itu bermasalah karena memandang bahwa kenyataan itu cuma satu. Nah ini bermasalah. Kenapa? Karena kalau kenyataan cuma satu, lalu posisi hamba ini gimana? Ini pandangan kaum ortodoks ya, kaum teolog, muslim, dan para ulama pada umumnya. Kalau kenyataan itu cuma satu, dan tidak ada kenyataan yang lain selain kenyataan Tuhan saja. Kalau yang wujud hanya Allah saja. Lalu bagaimana manusia bisa membaca surat al-fatihah, iya kana'budu wa iya kana'sta'in. Anda ketika membaca ayat dalam surat al-fatihah, iya kana'budu wa iya kana'sta'in. Kepada engkau aku menyembah ya Allah, dan kepada engkau aku minta tolong. Apa arti makna ayat ini? Ayat ini sebetulnya mendeklarasikan bahwa ada dua kenyataan yang terpisah. Iya kan? Kenyataan namanya kenyataan Tuhan, dan kenyataan yang non-Tuhan, yaitu hamba. Kalau kenyataan hanya satu, tidak mungkin ada statement bahwa aku menyembah kepadamu. Karena aku menyembah kepadamu itu mengandalkan ada aku yang menyembah, dan kamu atau engkau yang disembah. ada dua wujud, ada dua being yang terpisah. Tauhid, ini dalam pandangan ulama ototoks ya, pada pandangan para ulama dan para teuluh muslim ya, tapi juga bukan hanya di dalam Islam, tapi dalam agama-agama lain juga sama. Di dalam pandangan para ulama, Tauhid itu bisa terjadi karena ada Allah dan hamba. Karena kalau tidak ada Allah dan hamba, bagaimana ada Tauhid? Tauhid itu kan artinya menyatukan, menganggap sesuatu, menganggap bahwa Tuhan hanya satu. Menganggap Tuhan hanya satu itu berarti mengandalkan ada yang di luar Tuhan. Bagaimana mungkin ada syahadat, ashadu allah ilaha illallah, kalau tidak ada ashadu, artinya aku bersaksi. Aku di sini artinya adalah wujud yang terpisah di luar Allah. Ketika dua wujud ini, wujud aku dan Allah, aku yang nak butuh tadi itu, aku yang menyembah Allah ini. Kalau aku dan Allah tidak ada, batasan yang terpisah. Aku dan Allah menyatu sebagai kenyataan. Maka tidak mungkin ada hamba yang bisa mengatakan, iya kan nak butuh, iya kan setahun. Karena itu bagi orang-orang, para ulama ortodoks ya, ajaran tentang perennial filosofi ini dari dasarnya itu mengandung ancaman terhadap Tauhid. Karena itu mereka umumnya marah dengan ajaran ini. Sejumlah ulama karena itu mencoba untuk menurunkan kadar kadar oktan dari ajaran wahdatul wujud ini. Oktannya diturunkan dengan pengatakan misalnya, bukan wahdatul wujud, tetapi wahdatu syuhud. Apa itu perbedaannya antara wahdatul wujud dengan wahdatu syuhud? Wahdatul wujud itu artinya adalah bahwa tidak ada kenyataan kecuali satu kenyataan saja. Yaitu kenyataan yang nyata, senyata-nyatanya. Al-Haq, yaitu Allah saja. Selain Allah itu palsu, tidak ada kenyataan yang real, kecuali kenyataan Allah. Ini bagi kalangan ulama ortodoks tidak bisa diterima. Karena kalau Anda berpandangan seperti itu, Anda menolak Tauhid. menolak gap yang tidak bisa dilampaui antara Tuhan dan hambanya. Karena Tauhid itu mengandekan adanya perbedaan yang hakiki. Bukan majasi. Perbedaan yang hakiki antara hamba dengan Tuhan. Nah, ulama seperti Al-Ghazali misalnya, itu tidak setuju dengan wahdatul wujud ini. Kemudian dia berusaha untuk menurunkan kadar dari ajaran wahdatul wujud lebih rendah sedikit menjadi wahdatus syuhud. Bukan kesatuan kenyataan, tetapi kesatuan pengalaman. Pengalaman melihat. Jadi manusia itu memang banyak sekali jumlahnya, tetapi manusia yang betul-betul ingin melakukan suluk berjalan menuju kepada Allah, pada akhirnya mereka akan melihat kenyataan yang sama. Melihat ya. Melihat. Melihat kenyataan yang sama, yaitu kenyataan ketuhanan. Nah, kalau disebut dengan melihat, berarti istilah melihat itu mengandekan ada yang melihat. Nah, di sini dalam wahdatus syuhud itu tetap dijaga. Adanya perbedaan dua wujud yang terpisah secara hakiki. Yaitu wujudnya hamba dengan wujudnya Tuhan. Nah, ketegangan seperti ini ada pada Islam, ada dalam Kristen, ada dalam Yahudi apalagi. Jadi ya, sama. Jadi pengalaman kita dalam agama-agama semitik ini hampir serupa. Yaitu ada persoalan dengan perennial filosofi ini. Karena dianggap ya tadi itu, perennial filosofi ini mengancam ke ajaran agama. Saya kira itu, saya tidak bisa meng-cover seluruh dimensi di dalam pembahasan soal perennial filosofi ini karena begitu banyak. Apalagi kalau kita bicarakan satu persatu di dalam Islam, dalam Kristen, dalam Yahudi, di dalam Buddhism, Zen terutama, pasti akan menarik. Tapi itu untuk lain kesempatan saja. Saya kira itu.